Sesuatu yang sifatnya itu hanya sesaat, kemudian kita melakukan sesuatu yang kemudian merugikan kita sendiri. Contohnya misalkan aku mau merayakan Valentine, kemudian mohon maaf, kemudian pergi keluar kota dengan pacarnya, kemudian ya mohon maaf akhirnya, kemudian ya kenapa saya katakan itu aku punya data. Aku punya data, jadi perayaan-perayaan itu kemudian melakukannya dengan eforia, nah kemudian akhirnya merugikan sendiri, kemudian akhirnya sekolah harus memberhentikan dan sebagainya. Nah itu jangan, jadi ini hanya sekedar itu, kita kasih semua saja ke orang tua, ke adik kita, ke kakak kita, ke guru-guru kita gitu. Makanya kemarin saya ngajarkan, oke kita ngasih anak-anak ngasih bunga ke gurunya, anak-anak ngasih bunga ke orang tuanya. Kenapa? Sebetulnya kalau kita ada masalah, selalu yang paling dekat adalah orang tua dan guru kita. Jadi karena itu, ya kalau kita ada masalah apa? Mulai sakit, mulai ada masalah apa aja, pasti larinya ke orang tua atau guru. Jadi jangan meremehkan itu, karena itu mari kita sekarang mulai bahwa kasih sayang itu kita juga curahkan ke orang tua, kasih sayang kita curahkan ke guru kita, kasih sayang kita curahkan ke adik-adik kita, ke sahabat-sahabat kita di sekolah. Itu bukan kemudian diartikan dalam arti sempit, bahwa itu hanya sekedar untuk, apa namanya, hanya untuk orang tertentu gitu. Nah, padahal belum tentu juga orang-orang tertentu itu akan bisa membantu kita kalau kita kesulitan. Kemudian, jadi semua yang kita lakukan harus dasarnya nalar. Bukan emosi saja, harus nalar dan berpikir lebih jauh lagi, apa dampaknya. Jangan sampai kemudian karena kejadian yang sedikit, kita salah mengartikan sesuatu, kemudian kita salah melangkah yang akan merugikan masa depan kita.